Halo teman-teman, halo dari... masih dari Singapur. Besok tanggal 15 Agustus sudah mau balik ke Yogyakarta dan pasti video ini sudah asli. Sudah tiga hari jalan-jalan di Singapur, tapi gak ada konten tentang perjalanan di Singapur di Youtube. Kalau mau tahu tentang perjalananku di Singapur, itu bisa cek di Instagram. Di situ ada sorotan namanya SG Singapur, dan ada berapa postingan juga tentang Singapur. Tapi kalau Youtube-nya ini khusus untuk koperku. Jadi kalau mau tahu tentang masalah koper, kenapa aku ngomong koper itu di video sebelumnya, di mana aku cerita gimana koperku hilang oleh maskapai dan bandara. Dan belum ketemu setelah dua bulan, dan ini aku sebelum balik ke Yogyakarta besok. Karena belum ditelepon selama tiga hari yang mereka janji untuk telepon aku. Aku ini jalan ke MRT menuju bandara Singapur. Dan aku akan kasih tau kalian gimana cara sampai bandara, gimana semua urusan ini. Jadi lanjut nonton video ini sambil aku jalan 600 meter ke stasiun MRT Old Junip. Jadi pertama kali aku ke Singapur, itu harus bikin kartu buat MRT, tapi sekarang cukup dengan kartu visa, kartu bank, bisa masuk. Jadi aku sudah sampai di bandara, ini langsung sampai arah ke terminal 2. Nah kalau kemarin itu paling jelas informasinya itu di terminal 1, di SADS, di situ karena aku disuruh ke sana dari terminal 2-nya ke terminal 1-nya untuk dapat informasi karena eskode. Tapi menurutku masalah ini dari Luntansa, jadi aku ke terminal 2-nya dulu. Kalau gak dapat informasi seperti kemarin, aku baru ke terminal 1. Jadi ayo, semoga dapat. Nah katanya, katanya aku harus ke informasi di level 1, tapi aku pasti baga si buah ada di sini. Gak bisa masuk. Oke, jadi sama seperti kemarin, sudah dapat izin untuk masuk di staff entrance, itu aku ke informasi di situ. Dan cowoknya baik banget, aku lebih santai daripada kemarin, sudah tahu aku harus gimana. Jadi ya seperti itu, aku sudah tahu aku harus kasih detail apa dan semuanya. Jadi ini aku mau masuk ke arrivals, wish me luck. Oke, jadi ini sudah di lost and found. Dan ini sudah ngobrol-ngobrol, dia bilang, iya, kalau tag number bagasiku itu gak ada informasi sama sekali. Jadi aku percaya tag number-nya pernah hilang, jadi susah cari, ya harus cari dari liat bagasinya biru seperti ini itu ada di mana. Kalau cari dari nomornya, tapi dia baik banget, dia cari, dia bilang, gak ada, gini aku akan tanya. Dia ambil foto reportku, dia ambil foto bagasiku, dan dia ini baru masuk untuk cari informasi. Kalau kemarin di terminal 2 itu, orangnya itu gak mau bantu sama sekali, langsung bilang gak ada informasi, bye-bye, gak ada informasi cao, gitu. Gak tahu aku gak mau ngomong tentang orang ini, orang itu, tapi sampai sekarang orang-orang yang bantu aku dan kerja itu orang gak tahu India, Bangladesh, atau apa. Dan kemarin yang ganiat kerja itu orang agak Cina, gitu. Aku gak mau bilang orang Cina seperti ini, orang Cina seperti ini, tapi rasanya sampai sekarang adalah itu. Siapa yang pernah bantu aku lebih itu orang yang India, Bangladesh, seperti itu. Tapi dia bantu bikin report baru, dan dengan ini aku kembali ke skut. Tapi, ya, gak tahu gimana. Ini dia bilang, gak bisa cek CCTV. Ini gak ada informasi tentang bagasi biru tanpa tag atau pakai tag nomor itu dari Spanyol, dari Munich, atau di Singapur. Jadi, semoga benar yang salah ini skut, bukan Tansar. Karena mereka udah bantu banget, dan gak ada. Aku juga tanya, apakah bisa orang lain yang ambil bagasiku? Katanya enggak, karena kalau orang lain yang ambil, pasti bagasi orang itu di mereka. Jadi, gak tahu. Mau mati. Jadi, ketika aku jalan dari Terminal 2 ke Terminal 1, aku baca ini, di mana katanya tracingnya udah suspended. Maksudnya, mereka udah gak cari. Nah, kalau mereka udah gak cari, kenapa kemarin orang itu di Terminal 2 katanya masih dicari? Apakah karena sekarang aku tanya, dan mereka gak ketemu informasi, mereka gak cari lagi, jadi baru dibatalkan? Atau sudah dari dulu dibatalkan? Karena orangnya juga tadi bilangnya, ya ini udah 2 bulan, kemudian gak dicari lagi, gitu. Ada enggak yang bisa explain, karena dia enggak bisa explain juga, kenapa koper bisa hilang? Bentar, bentar. Ini aku ujar lagi tangannya 20 Juni udah gak tracing lagi. 20 Juni, 4 hari tracing aja, maksudnya gimana sih? Jadi, aku dibohongi terus, karena seharusnya selama 14 hari itu koperku dicari. Tapi, disini katanya 4 hari sudah gak cari lagi. Kemarin ketika di Terminal 2, dibilang sampai sekarang 2 bulan masih dicari. Tapi, ketika di print sekarang ini, aku baru tahu kalau bukan apa yang salah mereka atau ini yang salah, aku gak tahu. Udah di Terminal 1, mau tanya langsung apa artinya ini koperku gimana? Sekarang penting mau kasih 1 M, 10 M, gak bisa kembalikan barang disitu. Jadi, ini seperti di konten sebelumnya, di informasi disitu, di Terminal 2, dapat izin lagi kedua kalinya di hari ini untuk masuk di Arrivals Lost and Found. Gak tahu kenapa ya kalau Lost and Found itu harus di dalam, kenapa gak di luar aja, biar kapan aja bisa tanya, gitu. Jadi, ke sana lagi, percobaan terakhir udah bukan give up, tapi emang gak ada ini ya, gak ada jalan lain, gitu. Kecuali ya besok sampai Jogja, tanya langsung di Bandara Jogja. Yang itu menurutku paling informasi, gak mereka dapat informasi itu di Bandara Jogja. Ya, paling wisat dapat informasi ya di Singapur sini, tapi ya, bisa juga besok coba di Jogja. Jadi, sekarang sudah di Lost and Found, Terminal 1, dibantu lagi. Orangnya lagi pergi ke dalam cari, tapi ya, sama seperti kemarin, minta aku harus climb. Jadi, ya, itu kayak minta uang kembali, ya, aku maunya isi cober. Jadi, update lagi, orangnya datang tanya spesifikasi cober. Ternyata, bukan yang dia lihat di dalam, dia udah lihat fotonya, dia mau cek lagi, tapi dia di dalam ini gak ada, karena kemarin sudah di cek orang. Dan, selesai di sini, aku dapat claim, ini harus aku isi dan kirim lewat email, tapi aku sudah pernah email mereka, dan gak ada jawaban selama dua bulan. Dan, dia bantu aku masuk satu kamar, di mana ada bagasi-bagasi hilang lama, tapi di situ juga gak ada. Jadi, ya, lanjut aja, besok-besok ada-ada, kalau ada informasi, aku lihat orang pakai bajuku, atau aku dapat informasi, dapat uang, dapat apa-apa, aku kasih tahu. Sedih, tapi senang juga, ada orang baik, dan coba bantu kerja, gitu. Dan, staffnya yang baru balikin pasporku, dari staff entrance itu, dia bilang, kamu coba aja, nanti malam besok pagi. Mereka kerja 24 jam, coba terus, gitu. Tapi, aku udah bilang, ini sudah dua bulan, guys. Jadi, ini lanjut, balik ke Terminal 2, untuk dari sana naik MRP lagi, ke rumah Ben, makan, tidur, dan besok balik ke Jogja, capek. Jadi, sebenarnya aku, di tahun 2019, pernah terbang sama askur. Dan, di waktu itu, aku bilang, terakhir, aku terbang sama askur, karena di situ, jelek banget pesawatnya, kalau dari Jerman sampai Singapura, itu gak ada TV, dan gak bisa charge handik. Nah, jadi, kemarin itu, waktu ke Hindo, malah aku, dari Singapura, ya, ke Jogja, ya, ke skut, kan, dekat, gitu, gak apa-apa, gak ada TV, malah, bagasiku hilang, tapi kan, gak tahu oleh siapa. Nah, sekarang, balik ke Jogja, eskut lagi. Tapi, ini masalah askur, masalah lutansa, masalah bandara, siapa masalahku, masalah siapa. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa ngerti, gimana bisa hilang. Informasinya pun, dari koperku. Dan, mereka gak mau cek CCTV-nya. Aku mau percaya, di cek CCTV-nya, koperku, sampai mana, seperti itu. Oke, gitu, guys, terima kasih. Dan, ini, update lagi, udah di Jogja, sama, udah hilang orangnya. Sama orangnya, yang kemarin, dua bulan lalu, bantu aku bikin, bantu aku bikin report itu. Katanya, di sini gak ada kantor, gak bisa lihat. Hilang, 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 udah gak mau bantu, jadi, udah selesai, dadah. Namah, lah lah, berkhupun chaOUGH, bantu aku bikin, ini nahi, namun? Ngальная kura gafirkanin, kayaknya, dari shikes kemarin Ininya'tesh. Malah lah, berkhupun lawyer.